Jumpa lagi pada video yang kedua masih dengan tema yang sama yaitu menggunakan MyLink Merge pada Microsoft Word Video yang kedua ini yaitu menghubungkan dengan worksheet atau workbook pada Microsoft Excel dengan Microsoft Word Oke, kita langsung saja pembahasannya Notif teman-teman, bagi yang mau contohnya nanti silahkan bisa di download Filenya linknya ada di deskripsi, tapi sebelumnya silahkan disimak dulu supaya paham bagaimana cara menggunakan filenya Oke, disini teman-teman, notif dulu ya sebelum digunakan upayakan file yang akan kita gunakan yaitu file Excel dan file Word itu dalam satu folder Supaya nanti kalau misalkan dipindah-pindah, itu dipindahkan foldernya saja ya, di cut ataupun di copy supaya tidak berceceran Karena nanti akan diminta untuk dilingkan kalau kita tidak tahu di mana menyimpannya, kita akan kerepotan ya Jadi, tolong di satu folder kan disini saya menggunakan pada folder video kedua yang nanti ini akan dibagikan untuk filenya Oke, kita langsung saja teman-teman, disini kita buka ya silahkan dibuat biodata pribadinya ya Disini ada beberapa file ya, ada 10 lebih dari file mulai dari nama hingga nomor telpon Disini teman-teman, datanya masih statis ya, masih belum bisa diganti Karena kita akan coba diganti menggunakan file atau worksheet yang ada di Microsoft Excel ya Spreadsheet ya, sama lah seperti lembar kerja di Microsoft Excel itu sendiri Sekarang yang ini kita copy saja teman-teman, nanti kalau sudah dibuat silahkan ya semuanya Ini biasa saja penulisannya, kita copy dulu, oke seperti itu, di copy Terus kita kembali ke dalam video yang maksud saya ke dalam file atau folder yang di Microsoft Word.idu sendiri Setelah itu teman-teman silahkan dibuat satu buah file Microsoft Excel ya Kalau bisa ya, kalau bisa namanya itu disamakan Supaya nanti ketika pas pengecekan itu kita mudah ya, disamakan saja Silahkan dibuka, klik dua kali, seperti itu Tadi data yang sudah kita ambil di Microsoft Word yang ini ya Kita copy dan kita pastikan disini Kita klik kanan saja, lalu ada paste ya, ada paste keep source, ada paste match destination formatting ya Kita ambil keep source saja Oke, teman-teman disini bisa dilihat ya Untuk data-datanya menjadi berantakan, tidak apa-apa Ini kita masukkan saja pada datanya, file-nya ya Jadi ini file-nya kan vertikal dari 1 ke 15 Untuk data pada Microsoft Excel itu menjadi horizontal ya, menjadi baris Itu header-nya disini dari A sampai urutan ke 15 dari huruf abjad Untuk datanya, sementara kita gunakan data dummy dulu ya Atau data-data bohong Teman-teman ini bisa dihapus saja Oke, setelah itu kita pindahkan pada bagian yang kiri ini ke bagian yang kanan Kita copy dulu, oke Setelah di copy, simpan pada cell B ya, seperti itu Lalu di klik kanan dan dipastikan Disini ada transpose ya Jadi ketika di transpose itu Datanya teman-teman menjadi horizontal Jadi terpindah Ini data vertikal dan ini data horizontal Ini tinggal dihapus saja Delete Kita masukkan kembali Insert ya Lalu kita diganti menjadi number Oke Seperti itu Sekarang teman-teman Kita masukkan untuk isi dari fill-nya ya Ini adalah header-nya Kalau di Microsoft Word Kita sudah disediakan nama-namanya Kalau disini kita ditulis manual saja Untuk sementara teman-teman Disini kita akan menggunakan fungsi ya Meng-copy secara berurutan Di dalam Microsoft Word itu sendiri Contoh, kita masukkan dulu angka 1 Lalu di drag ke bawah Misalkan ada 20 data Kita di klik pada bagian bawah Disini ada bisa dilihat Terus dipilih fill series Ini ada 19 Kita tarik lagi Satu lagi ada 20 ya 20 data Setelah itu teman-teman Untuk namanya ya Untuk nama dan Data-data yang lain Itu kita samakan saja ya Jadi Hanya menggunakan angka ya Saya contohkan disini Supaya tidak lama Jadi kita pastikan Word dan Excel itu terhubung ya Ini datanya Data Sama saja dengan header Hanya kita diganti ya Menjadi data ya Nah seperti itu Data Oke Data ke 1 ya Oke Data ke 1 Nah seperti ini Teman-teman Nanti kalau sudah seperti ini Ketika di drag ke bawah Itu akan sama Menjadi data ke 20 Jadi otomatis Kita bisa melihat Data yang berganti Nanti sesuai dengan angkanya Seperti itu Ini pun sama Kita berikan yaitu Data ke Oke Data ke 1 Atau Ya Betul Ini Huruf Untuk angkanya Harus disimpan di Belakang ya Teman-teman Kalau misalkan di tengah Itu tidak berurutan ya Jadi harus di Belakang Begitupun dengan alaman Video ini Saya Percepat saja ya Teman-teman Supaya Tidak terlalu lama Karena pada dasarnya Sama saja ya Oke Disini Teman-teman Saya sudah Siapkan ya Untuk Data-datanya Ini sudah Alamat Juga Pekerjaan Ini untuk Data-datanya Teman-teman Didummy dulu ya Asap berurutan dulu Sedikit notif Untuk Penggunaan 0 Di dalam sheet Itu harus menggunakan Tanda petik ya Karena 0 Di belakang angka Itu tidak ada nilainya Jadi Supaya dibaca Data itu Tinggal diberikan Tanda petik saja 0 nya ya Jadi Tinggal ditekan Enter Oke Kalau sudah Sekarang Datanya seperti ini Kita turunkan ke bawah Ada 20 data Sesuai dengan Data yang kita gunakan Ya Ini sudah Berubah Kecuali berat badan ya Tidak ditambahkan Kalau mau ditambahkan pun Bisa Seperti ini Sama saja Seperti yang Kita lakukan Di Data-data sebelumnya Oke Selanjutnya Teman-teman Kita cek dulu Ini sudah berubah Ini juga sama Ini juga sama Ini juga sama Oke Setelah itu Disini Sudah ada data-data Semuanya Tinggal di save saja Oke Perlu diketahui Ketika mau Dimailingkan Itu Salah satu Data harus ditutup Berarti Excel-nya harus ditutup Baru dibuka word-nya Kalau misalkan Yang saya tahu ya Salah satunya Kalau dibuka bersamaan Itu Biasanya ada notif Bisa Read jadi read only Salah satunya Tidak bisa di edit Jadi hanya bisa dilihat saja Jadi kita close saja dulu Oke Tinggal di close saja Ini ada notif Silahkan disimpan Kalau sudah Teman-teman Sekarang kita Mailingkan Itu menggunakan Mailing disini ya Mailing Terus ada Select recipient ya Kalau yang Pertama kita menggunakan Tipe new list Kalau yang kedua Kita gunakan Use exiting list Oke Tinggal dipilih saja Use exiting list Terus kita cari Dimana File excel Yang kita gunakan ya Seperti yang saya katakan Bahwa kita Disimpannya dalam Satu folder Tinggal kita pilih saja Untuk bagian Biodata Terus di klik open Oke Disini Teman-teman Ada tiga sheet ya Ini adalah Lembar kerja Secara default Microsoft excel itu Memberikan Tiga sheet Di dalam Satu workbook ya Ketika kita membuat File nya Jadi kita yang dipilih Adalah sheet pertama saja Lalu ditekan Oke Oke Teman-teman disini Sudah aktif semuanya Berarti Microsoft Word sudah terhubung Kedalam Microsoft excel Sekarang tinggal Kita Diblok saja Ini untuk nama ya Kita masukkan Insert fill Terus berikan nama Oke Seperti itu Ini juga sama Diblok dulu Insert fill Lalu diberikan Tempat tanggal lahir Ini juga sama Oke Dilanjutkan Teman-teman Sampai ke Bagian bawah Untuk jenis kelamin Ini untuk status Oke Perlu diketahui Ini adalah Nama-nama dari Header nya ya Jadi Nanti teman-teman Jangan salah Untuk Memberikan Nama dari header Makanya Dibuat dulu ya Untuk Biodata nya Baru membuat Excel nya Itu yang Saya lakukan ya Supaya Lebih Mudah ya Kalau seperti ini Teman-teman bisa dilihat Pada Berat badan ya Itu Rup KG nya Atau kilogram nya Jangan Dimasukkan ya Jadi hanya Angkanya saja Ini tinggi badan Oke Kalau hobi Karena tidak ada Satuannya Kita masukkan Lalu ada Pendidikan Pendidikan Ini ada Alamat email Alamat email Dan terakhir Ada nomor Telepon Oke Ini belum Memasukkan Foto ya Teman-teman Nanti ada caranya Supaya videonya Tidak terlalu lama Oke Selanjutnya Disini Kita coba Bagian Preview ya Oke Ini sudah sama Semuanya Data ke satu Ini tinggal di Data ke dua Ketiga ini Sudah terhubung Semuanya Sudah berubah Sesuai dengan Urutan Begitupun nanti Teman-teman Jika menggunakan Data yang real Caranya Sama saja Seperti ini Kalau mau Dilihat semuanya Bisa di Edit individual Terus Kita bisa Pilih all Dan kita bisa Dicek ya Ini Nomor satu Kita cek Ke paling bawah Yaitu Data ke 20 Tentang Data pribadi Oke Teman-teman Itu dulu Cara Menggunakan Microsoft Word Untuk Dimalinkan Kedalam Microsoft Excel Sudah Dipaparkan Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Kita masuk Pada Video yang Ketiga Tentang